Intro Masyarakat Indonesia akan menghadapi Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Ada 16 partai politik nasional yang menjadi peserta di dalamnya. Taukah Anda apa saja partai-partai tersebut dan siapa saja ketua umumnya? Kali ini saya Niki Sirait akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan seorang ketua umum parpol berbasis Islam di Pemilu Serentak 2019. Siapa dia? Ikuti saya dalam Lebih Dekat Dengan. Niki, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Saya Niki Sirait. Saya Soybul Liman, Presiden PKS. Apa kabar Bang Iman? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Saya harus bangun pagi-pagi demi bisa bertemu dengan Bang Iman nih. Kenapa memilih untuk bersepeda Bang Iman? Ya, ini saya kira olahraga yang cocoklah dengan umur saya. Jadi menyehatkan, tetapi risiko untuk tulang dan sebagainya ini tidak terlalu berisiko. Seberapa rutin intensitasnya? Ya, kalau di rata-rata sepekan tiga kali lah. Saya, tapi secara umum setiap ada waktu, setengah jam minimal, satu jam, dua jam, saya bawa sepeda terus saya keliling aja gitu. Wow, luar biasa. Itu lumayan loh, setengah jam dan sejam. Ya, ya. Sejak kapan Bang Iman merasa kesehatan itu penting sehingga harus berolahraga dengan bersepeda? Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu. Dari dulu, ya. Cuma kalau dulu saya main badminton, futsal, sama tenis ya. Tenis meja maupun tenis lapangan. Sekarang, dengan bertambah usia, ya istri mengingatkan, karena pernah ke Seleo juga, akhirnya saya pindah ke sepeda dan pimpong aja di rumah. Nah, apa karena juga harus bersepeda, karena politik sangat menyita tenaga dan pikiran Bang Iman, apalagi akan menghadapi pemilu serentak 2019? Ya, pada dasarnya sih profesi apapun harus olahraga. Nah, tapi secara khusus kalau untuk politik, tekanannya tiap hari sangat luar biasa. Kalau kita tidak merilisnya dengan cara santai begini, itu bisa menjadi stres. Tekanannya luar biasa? Luar biasa. Udah mulai curhat nih? Iya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bang Iman, tapi saya boleh ikut bersepeda gak? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Nah, ini saya ke Pak Iman. Boleh saya pakai ya, Pak ya? Iya. Boleh ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa lah. Nggak usah, nggak usah. Tidak perlu. Ini untuk di sini saja. Terima kasih. Mari Pak. Enjoy, enjoy. Ayo. Ayo, Niki Luan. Iya. Wah, setengah jam lumayan ya. Saya sampai kewalahan mengimbangi kecepatan Bang Iman tadi. Iya, setengah jam sebetulnya belum apa-apa ya. Saya biasanya setengah jam itu minimal. Saya jadi... Bisa setengah sampai dua jam saya. Saya jadi malu sendiri Bang Iman. Nggak usah. Kalah dengan Bang Iman. Kita duduk aja dulu. Oke, istirahat dulu ya. Sambil kita lihat. Sambil kita lihat danung ini luar biasa. Enak nih, kayak nonton titik. Seperti auditorium ya? Betul. Apa filosofi bersepeda Bang Iman? Ya pertama saya kira filosofi olahraga secara umumnya. Semua olahraga itu sebetulnya mengajarkan perkawanan, pertemanan. Pertemanan. Iya. Nah cuma kalau sepeda ini punya kelebihannya, misalnya saya bandingkan dengan badminton. Kita pertemanannya terbatas. Di mungkin berapa orang gitu kan. Kalau double mungkin jadi 4 orang. Ya atau mungkin 8-10 orang. Tapi kalau bersepeda, karena kita tidak terbatasi oleh ruangan. Di jalanan setiap kali kita berpapasan dengan orang, kita bisa saling menyapa. Dan di antara mereka ada yang kemudian ingin ngobrol serius gitu. Seperti tadi yang bersepeda itu. Itu saya sebetulnya bersama saya tadinya cuma berdua. Tadi dokter Fatah, dosen olahraga di UNJ. Tapi yang lainnya itu bertemu di sini. Biasa kita saling bersapak, akhirnya bergabung. Itu begitu. Jadi filosofinya luar biasa lah. Selain kita sehat, tapi juga kita bisa menambah teman yang banyak. Selain sehat, bisa menambah pertemanan. Termasuk bersepeda dengan teman-teman koalisi? Ya, itu kan pernah kita lakukan ya dengan Pak Prabowo. Saya kira itu maunya sih kita rutinkan ya. Dan siapa? Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Saudara Mulyadi. Itu juga sudah call saya untuk bersepeda di daerah Citirip. Tapi mungkin nanti waktunya kita. Tetapi kan menyalurkan hobi bersepeda di Jabodetabek bisa dibilang masih berisiko Bang Iman. Karena jalur sepeda masih minim, sehingga nyawa menjadi taruhannya. Ada solusi tidak dari Bang Iman? Ya, kalau pengalaman saya dulu lama di Jepang ya. Saya di Jepang tiap hari pakai sepeda dari rumah ke stasiun ataupun juga ketika jalan-jalan. Memang harus ada yang namanya pedestrian area gitu. Jadi area pejalan kaki yang itu bisa koeksistensi dengan pemakai sepeda gitu. Saya kira di beberapa tempat sudah mulai ya. Depok juga di Margonda ini walaupun tidak dikhususkan, tapi di samping kiri itu ada jalan yang lebarnya 1,5 meter. Itu lebih diprioritaskan untuk pakai sepeda, kemudian pejalan kaki, dan juga mungkin motor ya, tapi tidak cepat gitu. Nah, ini kan PKS mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Dituntut untuk bisa hobi berkuda juga enggak? Sekarang saya sudah belajar berkuda. Sudah belajar berkuda? Saya sudah belajar berkuda memang di tempatnya Pak Prabowo ya, di Polo Club, Nusantara Polo Club. Saya sudah mulai. Tapi arahnya berkudanya untuk main polo gitu. Jadi saya baru tahu juga bahwa naik kuda itu bermacam-macam. Kalau untuk main polo, itu latihannya ya seperti yang saya jalani sekarang. Tapi kalau untuk jumping, lain lagi. Atau juga untuk balap, itu lain lagi. Nah, saya sekarang belajar naik kuda untuk kepentingan main polo. Kepentingan main polo dan sesekali misalnya Pak Prabowo minta rapat informal dengan berkuda, siap ya? Oh, siap. Bang Imanisah. Bahkan beliau kan sekarang ini mintanya saya berlatihnya di Hambalang. Kalau Polo Club kan di sini di Jagorawi ya. Beberapa kali beliau bilang, udah Pak Presiden mainnya di Hambalang katanya dengan saya, kata beliau. Ya Pak, nanti kalau saya sudah mulai jago lah gitu baru saya. Sekarang saya baru belajar kenter nih. Jadi kan ada jenis-jenisnya, sekarang saya baru belajar kenter. Nah, Bang Iman, olahraga sudah nih. Panas-panasan sudah. Sekarang lapar, Bang Iman. Oh iya, kita harus ngisi dulu ya, minum dan makan. Ya karena rumah saya tidak terlalu jauh dari sini, nanti ke rumah saya aja. Di rumah Bang Iman aja? Iya. Ayo, mari Bang Iman. Oke, yuk. Pernah tidak ada serangan politik dari lawan ke keluarga? D Facetila. Pernah tidak ada serangan politik dari lawan ke keluarga? Iman. Sampai jumpa. Oh iya, kita harus ngisi dulu ya. Terima kasih.